Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ibu Risa Ratna Gumilang MM selaku dosen pemimpin matipulia manajemen keuangan internasional dan yang saya banggakan teman-teman sekalian puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT salawat serta seram semoga tetap terjurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW perkenalkan nama saya Susi Silpani Rahayu selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita pagi ini dan sekaligus sebagai penyaji Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkilihan kita yaitu penyampaian diskusi oleh kelompok dua, ada pun topik yang akan kita sampaikan yaitu Multinasional Capital Budgeting Sebelum ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dua yaitu bernama Bonita Limaharani Elsa Saniyati Bujaratma Paujia Selbianu Paujia dan Tiana Islam Acara yang pertama yaitu Pembukaan Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi saya akan memberikan kesempatan kepada para penyaji untuk memaparkan hasil diskusinya materi yang akan disampaikan pertama oleh saudara Bonita Limaharani materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Elsa Saniyati materi yang ketiga akan disampaikan oleh Pujaratma Paujia materi yang keempat akan disampaikan oleh saudara Selbianu Paujia dan yang kelima akan disampaikan oleh saudara Piyana Ismi Maulida dan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri Waktu dan tempat dipersilakan Baik, saya akan memaparkan materi pertama mengenai Multinasional Capital Budgeting Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu Multinasional Capital Budgeting? Multinasional Capital Budgeting adalah serangkaian proses perusahaan multinasional dalam evaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari satu proyek dengan biaya-biayanya Kemudian, apa sih yang menjadi tujuan dari Multinasional Capital Budgeting? Capital Budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Saya akan melanjutkan presentasinya Sebelumnya, saya ingin tanya nih sama teman-teman Apa sih manfaat Multinasional Capital Budgeting? Ya, betul sekali Capital Budgeting atau penganggaran modal ini bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih rinci karena dana yang terikat jangka waktu lebih dari setahun Hal ini dilakukan agar tidak terjadi over-investment atau under-investment dan selain itu juga Capital Budgeting dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making atau pengambilan keputusan Selanjutnya, tahap penganggaran modal Multinasional Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan Jadi, berapa sih biaya proyek yang kita jalankan? Yang kedua, manajemen harus memperkirakan proses aliran kas yang diharapkan dari proyek Yang ketiga, resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek manajemen harus menentukan biaya yang tepat Dan yang terakhir, dengan menggunakan nilai waktu uang aliran kas yang masuk diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktifa Sekian dari saya Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Baik, untuk materi selanjutnya saya akan memaparkan Apa saja variabel-variabel dalam keputusan Capital Budgeting Yang pertama, yaitu Investasi awal Kemudian yang kedua, permintaan pembeli Yang ketiga, harga Yang keempat, biaya variabel Yang kelima, biaya tetap Yang keenam, setiap proyek Kemudian yang ketujuh, nilai penyelamatan dan risiko Yang kedalaman perpajakan Dan yang terakhir, tingkat pengembalian yang diharapkan Kemudian untuk faktor lain yang perlu dipertimbangkan Dalam capital budgeting multinasional Yaitu yang pertama, fluktuasi nilai tukar Fluktuasi nilai tukar yaitu di mana terjadi naik turunnya nilai tukar Kemudian yang kedua, inflasi Inflasi terjadi apabila biaya variable per unit dan harga barang secara umum naik terus menerus Inflasi dalam setiap negara dapat berubah dari tahun ke tahun Sehingga akan mempengaruhi aliran kas neto suatu proyek Kemudian yang ketiga, fasilitas pembiayaan Yang keempat, pembekuan dana Yang kelima, biaya provisi bank Yang keenam, ketidakpastian sukses atau gagal dalam aktivitas investasi Kemudian yang ketujuh, dampak proyek bagi arus perusahaan Dan yang kedelapan, insentif pemerintah Kemudian yang kesembilan, biaya sosial Suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial Dalam perhitungan pengeluaran operasional normal Biaya sosial ini dapat berupa penyediaan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi pekerja Kemudian, biaya-biaya ini dapat diperhitungkan secara langsung dalam estimasi aliran kas periode Kemudian yang kesepuluh, yaitu risiko politik atau risiko negara Sebelas, harga transfer Dua belas, penerimaan fee dan real fee Dan yang terakhir, menggabungkan arus kas dan menetapkan Tingkat diskonko yang berlaku untuk masing-masing komponen Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Baik, selanjutnya saya akan memoparkan materi mengenai dasar-dasar kapital budgeting dari popular teknis Yang pertama, yaitu ada payback period Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari payback period Serta kelemahan dan kebaikan dari metode tersebut Pengertian payback period Payback period adalah lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal Artinya, jumlah kumulat di penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan Diskon payback period adalah modifikasi teknik payback period dengan cara diperhitungkan nilai waktu Rumusnya yaitu nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun Selanjutnya, setelah pengertian, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode payback period tersebut Kelemahan dari metode payback period 1. Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi yang diperoleh sesudah payback period tercapai 2. Metode ini mengabaikan time value of money atau nilai waktu dari uang 3. Metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali Kebaikan metode payback period 1. Untuk investasi yang besar resikonya dan sulit diperkirakan, maka metode ini dapat mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi 2. Metode ini dapat digunakan untuk menilai 2 investasi yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama Sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya paling cepat 3. Metode ini merupakan alat yang paling sederhana untuk penilaian usulan investasi Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya Baik, saya akan memaparkan dasar-dasar kapital budgeting Merupakan kelanjutan dari saudari Selvia Yaitu yang kedua, net percent value Net percent value adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi Yaitu rumusnya, NPP sama dengan min 0 tambah sigma n CFT per 1 ditambah K di kuadrat T Di mana CF adalah aliran kas per tahun pada periode T I O adalah investasi K adalah suku bunga atau rate discount Aturan keputusan Jika NPP lebih besar dari 0, maka proyek itu akan diterima Jika NPP kurang dari 0, maka proyek itu akan ditolak Jika NPP sama dengan 0, maka proyek bisa diterima atau ditolak Jika ada 2 proyek yang bersifat saling melengkapi Maka proyek yang memiliki NPP lebih besar, maka itulah proyek yang akan dipilih Yang ketiga, probability index PI Probability index PI yaitu rasio dari perbandingan nilai sekarang dari aliran kas masuk dengan dana awal investasi Yaitu rumusnya PI sama dengan sigma n CFT per 1 ditambah K di kuadratkan T per I 0 Di mana CFT adalah cash flow time T LO adalah initial outlay K adalah required rate of the return Atau cost of capital Aturan keputusan Jika PI lebih besar dari 1, maka usulan proyek dikatakan menguntungkan atau bisa disebut layak Kriteria ini erat hubungannya dengan kriteria NPP, di mana jika NPP suatu proyek dikatakan layak, NPP lebih besar dari 0, maka menurut kriteria PI juga layak PI lebih besar dari 1 karena keduanya menggunakan variabel yang sama Baik, saya akan melanjutkan pemamparan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Putriana Yaitu tentang dasar-dasar capital budgeting Yang keempat yaitu internal rate of return Atau disebut IRR IRR adalah pengembalian yang diharapkan bagi suatu proyek atau investasi Rumus yang digunakan adalah IRR sama dengan sigma n, V sama dengan 1, sama dengan CFT per 1 ditambah IRR di kuadratkan T sama dengan I 0 Di mana T yaitu tahun keberapa, N jumlah tahun, I 0 investasi awal, CF arus kas besi, IRR yaitu tingkat bunga yang dicari harganya Aturan keputusan yang dipakai yaitu jika IRR lebih dari required rate of return Maka proyek diterima, begitu pun sebaliknya jika IRR kurang dari required rate of return Maka proyek dibantu, maka proyek ditolak Dan ada kompleksitas multinational capital budgeting Yaitu yang pertama, estimasi kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri Yang kedua, arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang untuk perusahaan Yang ketiga, dividend and reality pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing ataupun pemerintah negara asal Yang ketiga, selain kompleksitas, aliran kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara Karena mungkin lebih atau kurang beresiko Terima kasih